Memasuki hari ketiga pendaftaran Panitia Pemungutan Suara atau PPS, sebanyak 60 orang dari 150 desa telah mendaftar. Atusias warga Moro Jambi untuk menjadi anggota PPS ini pun membludak. Hal ini diungkapkan Ketua KPU Moro Jambi Edison. Pendaftaran PPS dibuka sejak tanggal 5 Februari hingga 18 Februari 2018. Tahun ini KPU Moro Jambi menerima 465 orang PPS anggota PPS untuk 150 desa dan 5 kelurahan. Persyaratan anggota PPS minimal harus berumur 17 tahun dan minimal tamatan SMA. Dan untuk pendaftaran PPS telah dibuka di setiap kecamatan dan diterima oleh PPK untuk memudahkan masyarakat mencalonkan PPS. Sudah, karena kalau dulu minimal 25 tahun, sekarang itu 17 tahun sudah bisa mendaftar sebagai PPS. Sehingga kemungkinan untuk kurang peminat itu mudah-mudahan tidak ada. Sampai tanggal 18 nanti kita buka pendaftarannya selama 7 hari. Nanti setelah banyak dinyatakan lulus, nanti kita akan melakukan seleksi wawancara langsung.